Saudara selain vaksinasi, kesejahteraan tenaga kesehatan juga wajib diperhatikan. Di tengah perjuangan melawan corona, masih ada tenaga kesehatan yang belum menerima uang insentif COVID-19 sejak Mei tahun lalu. Bukan tidak ada alasan, belasan tenaga kerja kesehatan yang bertugas di ruang isolasi COVID-19 ini melakukan aksi damai. Di rumah sakit umum Pirngadi, Medan, Sumatera Utara. Para tenaga medis ini berkeliling di dalam rumah sakit untuk menyuarakan aksinya. Aksi damai ini dilakukan karena mereka belum menerima uang insentif yang dijanjikan pemerintah bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di rumah sakit umum Pirngadi, Medan. Sejak pandemi, mereka baru dua bulan menerima insentif dari pemerintah. Dalam sebulan, para tim medis ini menerima uang insentif sebesar 7.500.000 rupiah. Kami selama ini memenangani COVID-19 ini, kami keadaan sehat. Dan begitu juga saudara-saudara kami ataupun anak kami yang kami tinggalkan, supaya keadaan sehat, itu saja kami minta. Jadi, permasalahan kami ini adalah uang jasa insentif kami ini belum terlunasi yang dibayar hanya dua bulan, yaitu Maret dan April. Sekelanjutannya hanya dibilang bulan berikut, bulan berikut, bulan berikut. Akhirnya sudah masuk ke 2021. Masalah tak jauh beda pernah disuarakan karyawan dan tenaga kesehatan RSUD Muhammad Yunus Bengkulu. Karyawan dan tenaga kesehatan menuntut pembayaran remunerasi terhitung dari November 2020 dan pembayaran insentif COVID-19 sejak Juni 2020. Aksi ini langsung ditanggapi Gubernur Bengkulu, Rohijin Mersyah. Keterlambatan pembayaran insentif karyawan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bengkulu menurut Gubernur Bengkulu karena turunnya pendapatan saat pandemi corona. Dari pendapatan rumah sakit, selama COVID-19 pendapatan rumah sakit itu turun hampir 50%. Nah itu kendalanya itu disukur. Kemudian yang kedua, yang tadi insentif nakas, karena tinggal menunggu pemindahan perkening, pergeseran rekening karena waktu dana itu masuk ke PBD, waktu itu PBD kita sudah besar. Nah mereka sepakat tadi dalam burung ini, pergeseran rekening selesai, untuk pemerintah dari perkembangan DKI juga juga, beruntung tadi di menanggapi, mudah-mudahan akhir bulan ini akan dibayar. Masalah insentif tenaga kesehatan sempat dibahas Menteri Kesehatan bersama Komisi 9 DPR, membahas sejumlah masalah anggaran kesehatan. Di hadapan anggota DPR, MENKES mengakui ada insentif untuk tenaga kesehatan yang tertunggak. Bahwa insentif nakas untuk pusat itu semua sudah terbayar sampai bulan November, Bapak Ibu. Kenapa yang Desember tidak dibayar? Karena penagihannya diajukan satu bulan sesudahnya. Jadi untuk tagihan bulan November, itu diajukan di bulan Desember, kemudian diproses di bulan Desember dan dibayarkan. Untuk yang bulan Desember, karena diajukannya ke Januari, jadi kita masih menunggu anggaran di tahun 2021 untuk membayarkannya. Insya Allah, saya sudah sampaikan juga ini ke Ibu MENKES supaya bisa dipercepat agar kita bisa membayarkan untuk yang bulan Desember. Berdasar Surat Menteri Keuangan Tahun 2020, tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit untuk pelayanan COVID-19 memang berhak mendapatkan insentif. Besaran uang maksimal per bulan untuk dokter spesialis Rp15 juta dan dokter umum Rp10 juta per bulan. Sedangkan untuk bidan dan perawat, maksimal Rp7.500.000 per bulan. Begitu pula dengan tenaga medis lainnya yang mencapai Rp5 juta setiap bulan. Tenaga kesehatan sejatinya harus mendapat perhatian lebih, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Selain setiap hari bertarung nyawa untuk merawat pasien COVID-19, mereka juga harus berjibaku agar tak ikut tertular sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tim Liputan, KompasTV